kemudian untuk yang pertama yang kedua adalah itu punya anak tiri, perempuan dan suaminya apakah muhrim bagi saya? tidak muhrim bagi ibu suami dari anak tiri tersebut ya tidak muhrim bagi ibu kalau suaminya dari anak tiri ibu itu tidak muhrim bagi ibu kecuali anak tiri itu pernah disusukan beda lagi ya, maksudnya ini anak tiri yang punya anak tiri tapi kalau anak tiri ini sebelumnya diambil kecil kemudian disusukan oleh dia kemudian menjadi anak tiri juga, anak susunya juga karena dia dimahramnya, karena anak susunya tapi kalau anak, karena suami dari anak tiri itu tidak muhrim bagi ibu, Allahu'alam bisawab baik, pertama saya lihat tadi kita sambut muhrim ya, karena istilah-istilah di Indonesia kita, bahasa Arab kalau yang mahram dalam bahasa Arab kita artikan muhrim, jadi jadi di polemik, muhrim itu kan orang berihram artinya, kalau mahram adik-adik adalah yang hubungan kita diharamkan untuk menikah dengan orang tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati